Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan untuk membuatmu 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 membuatmu. Nanti kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan dan Longyi yang pada saat ini berhadapan dengan seorang Dodi puncak bintang ke-6. Longyi yang sudah sangat marah pun pada akhirnya segera mengeluarkan tombak di tangannya. Bayangan tombak petir ini pun segera ditembakkan ke arah Dodi bintang 6 itu. Pria berbaju putih itu pun tampak galak dan mengayunkan pedang besar di tangannya. Ia pun segera berkata bahwa seorang Dodi tahap menengah bintang 6 saja berani berbuat kesalahan terhadap dirinya. Akhirnya cahaya pedang dan bayangan tombak pun segera bertabrakan dengan ledakan yang sangat kuat. Keduanya berubah menjadi serpihan cahaya dan menghilang di udara. Longyi pada saat ini semakin marah dan ia kembali melesatkan serangan ke arah pria tersebut. Sementara itu di sisi lain melihat bahwa Xiaoyan tidak bergerak pria tersebut pun mengangkat matanya untuk menatap ke arah Longyi yang ganas. Senyum seketika muncul di sudut lelaki tua berkulit putih tersebut. Doki di tubuhnya seketika melonjak dan meledak hingga membuat jubah emasnya berkibar keras. Cahaya dingin melintas di mata lelaki tua itu dan tubuhnya berubah menjadi bayangan angin perak dalam cahaya perak. Ia mengayunkan pedang besar di tangannya dan berhadapan dengan serangan Longyi. Benturan pun kembali terjadi dengan percikan api yang berterbangan kemana-mana. Cahaya emas dan perak pada saat ini bersinar terang dan energi besar meledak terus-menerus di udara. Saat cahaya emas dan perak ini terpisah pria kulit putih itu pun segera mundur tiga langkah. Sementara itu Longyi pada saat ini terus mundur dan benar-benar hampir terjatuh. Xiaoyan bergegas untuk mendukung Longyi dan bertanya dengan gugup bagaimana keadaan Longyi. Longyi pun tertawa dan berkata bahwa ia baik-baik saja. Di sisi lain hati lelaki tua itu pun bergetar dan ia berpikir bahwa pemuda ini tidak sederhana. Setelah benturan langsung dengan puncak dodi bintang ke-6 pemuda ini benar-benar tidak apa-apa. Namun ia segera menekan perasaannya ini dan bersiap untuk menyerang. Longyi juga di sisi lain segera mengangkat senjatanya dan hendak memamerkan keterampilan bertarungnya. Bersamaan dengan itu Xiaoyan meraih lengan Longyi dan berkata bahwa Xiaoyan akan berhadapan dengannya. Menanggapi hal itu Longyi berkata bahwa ia bisa melakukannya sendiri. Ia pun segera melepaskan diri dari Xiaoyan dan cahaya keemasan segera melintas di tubuhnya. Cahaya keemasan segera melintas tubuhnya dan Longyi pada saat ini berubah menjadi sembilan naga guntur emas yang mendalam. Sosok Longyi juga pada saat ini dibungkus dalam baju perang dewa guntur. Longyi pun segera melesat ke langit sebelum akhirnya bergegas menuju ke arah lelaki tua sambil meraung. Melihat pemandangan ini lelaki tua itu pun tersegun sejenak. Ia bertanya-tanya apakah bentuk asli dari bocah ini adalah naga. Ia merasakan dengan sangat jelas bahwa naga emas di depannya ini bukanlah ilusi tetapi naga sungguhan. Ketakutan alaminya terhadap naga membuatnya pada saat ini terburu-buru mundur. Melihat hal tersebut Xiaoyan pun segera merentangkan sayap tulangnya dan segera terbang di belakang lelaki tua tersebut. Xiaoyan benar-benar menghalangi semua jalan mundur dari lelaki tua ini. Sementara itu si pria pada saat ini benar-benar tidak bisa kabur. Ketakutan memenuhi hatinya pada saat ini setelah melihat naga emas sungguhan. Ia menyadari bahwa itu adalah keberadaan bangsawan di benua Dodi. Selain itu ia juga terkejut dengan sayap tulang milik Xiaoyan yang menambah kecepatan Xiaoyan dengan sangat pesat. Tidak heran keduanya benar-benar berani menantang dirinya yang merupakan tahap puncak bintang ke enam Dodi. Namun pada saat ini ia benar-benar harus menekan semua perasaan di dalam hatinya. Ia pada akhirnya segera melompat ke samping untuk menghindari serangan dari Longyi. Ia pun berteriak bahwa mereka pada saat ini benar-benar mencari kematian. Bersamaan dengan suara ini yang terjatuh ia pun segera berubah menjadi harimau putih. Udara hitam menutupi tubuhnya dan Xiaoyan bisa melihat ada harimau sepanjang 20 meter. Xiaoyan sedikit terkejut dan menyadari bahwa ini adalah transformasi binatang. Xiaoyan merasa fluktuasi energi doki dari pria ini menjadi semakin kuat daripada sebelumnya setelah menjadi harimau. Xiaoyan bisa merasakan samar-samar sepertinya ia telah mencapai level bintang tujuh Dodi. Namun pada saat ini Xiaoyan tanpa ragu sedikit pun segera melambaikan penang kuno api surgawinya. Xiaoyan melemparkan teknik seribu kaki tanpa bayangan. Dalam sekejap lautan api pun seketika menelan bayangan harimau tersebut. Raungan harimau melolong kesakitan di tengah lautan api. Ia mencoba melompat keluar dari lautan api tetapi lautan api ini masih tetap menyelimutinya. Sementara itu Xiaoyan dan Longi pada saat ini berputar mengelilingi di belakang si harimau. Tak lama lautan api pun berangsur-angsur padan dan sosok harimau putih segera muncul. Harimau putih ini pun segera menjadi sangat marah dan bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Jakar harimau itu menunjukkan momentum yang mengejutkan dan Xiaoyan tidak berani memukulnya secara langsung. Xiaoyan pun segera melompat ke udara dan segera mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan lagi. Api surgawi setinggi 888 kaki segera menampar keras di dahi harimau putih. Akhirnya kedua serangan pun saling bertemu dan Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan fluktuasi yang sangat besar. Doki yang kuat ini segera menyebabkan Xiaoyan terbang mundur cukup jauh. Xiaoyan pun menstabilkan tubuhnya dan melihat harimau putih yang tidak melakukan apa-apa. Xiaoyan diam-diam terkejut karena harimau ini pada saat ini memiliki pertahanan yang sangat kuat. Sementara itu di sisi lain si harimau pun segera kembali melesat ke arah Xiaoyan. Menyadari serangan ini Xiaoyan pun mendorong dokinya hingga pada batas yang es krim. Xiaoyan kembali melesatkan api ungu di pedang kuno api surgawi dan sekali lagi melesatkan seribu kaki tanpa bayangan. Pertempuran intens di antara keduanya pun pada saat ini benar-benar terjadi dengan banyaknya benturan yang melesat ke segala arah. Dengan kekuatan bintang tujuhnya pada saat ini Xiaoyan tentu saja kesulitan untuk berhadapan dengannya. Kemungkinan besar jika Xiaoyan terus bertarung walaupun Xiaoyan tidak mati namun Xiaoyan pasti akan terluka parah. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar sangat kebingungan dan sangat kepayahan. Di saat-saat kritis bayangan emas besar segera muncul di antara harimau putih dan Xiaoyan. Sementara itu harimau putih ini pun segera melesatkan serangan yang berupa bola ke arah Xiaoyan. Bersamaan dengan itu Longyi segera melintas dan menghalangi kelompok doki yang dilesatkan ke arah Xiaoyan. Bola energi doki ini segera mengantang tubuh Longyi menyebabkan Longyi seketika terhuyung-huyung. Pancaran listrik yang pekat di baju besi dewa Longyi juga pada saat ini seketika mereduk. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan berpikir bahwa kekuatan fisik dari klan monster memang sangat kuat. Tetapi meskipun begitu kekuatan spiritualnya pasti lemah. Menyadari hal ini Xiaoyan pun segera terbesit sebuah ide. Xiaoyan memanfaatkan teknik kecepatan tubuhnya digabungkan dengan kerja sama sayap tulangnya. Xiaoyan segera berteleportasi melewati Longyi dan seketika mencapai mata harimau putih. Xiaoyan menatap mata harimau putih ini dan dua cahaya ungu segera menembus langsung ke mata si harimau. Tak lama setelah itu tiba-tiba terdengar jeritan kesakitan yang mengusuk hati. Xiaoyan akhirnya segera memerintahkan Longyi untuk dengan cepat menusuk bajingan ini. Xiaoyan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan kekuatan spiritualnya. Xiaoyan berusaha mengacaukan lautan kesadaran jiwa dari si harimau. Sementara itu di sisi lain Longyi pada saat ini segera berubah menjadi sosok manusia dan melesat ke belakang harimau putih. Longyi menusukan tombaknya ke depan dan mengarahkannya ke lubang pantat harimau putih. Pada akhirnya dengan serangan gabungan keduanya mereka pun berhasil membunuh si pria. Setelah itu Xiaoyan menghela nafas sebelum akhirnya memerintahkan Longyi untuk mengambil cincin si pria. Pada saat ini Xiaoyan dan Longyi tidak pergi dengan tergesa-gesa. Xiaoyan dan Longyi sedikit minggir dan duduk di sebelah pohon besar sambil mengatur nafasnya. Xiaoyan pada saat ini segera menolak ke arah Longyi dan bertanya bagaimana perasaan Longyi tentang pertempuran ini. Longyi mengerutkan bibirnya dan berkata bahwa ia memiliki kepercayaan diri untuk bertarung melawan lelaki tua itu ketika ia berada di puncak bintang ke enam Dodi. Tetapi setelah ia menjadi binatang buas ia benar-benar memiliki kekuatan bintang tujuh Dodi. Oleh karena itu Longyi juga pada saat sebelumnya merasa tidak percaya dan mungkin mereka tidak bisa membunuhnya. Menanggap hal itu Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa lelaki tua berkulit putih ini bukan yang terkuat di antara para pembunuh yang dikirim oleh Bill Palace. Longyi pun sedikit terkejut dan bertanya apakah ada bintang tujuh yang mereka kirim. Xiaoyan menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa salah seorang yang lainnya juga pada saat ini berada di puncak bintang ke enam Dodi. Orang ini merupakan pemimpin dari kelompok yang dikirim untuk membunuh Xiaoyan. Xiaoyan berpikir karena dia adalah kelapanya oleh karena itu ia pasti lebih kuat jika dibandingkan dengan pria berkulit putih ini. Dengan begitu mungkin ia memiliki beberapa cara khusus untuk sementara memiliki kekuatan bintang tujuh Dodi seperti pria berkulit putih ini. Kutil Longyi pun berubah sedikit setelah mendengar sedikit penjelasan dari Xiaoyan. Longyi pun merenung sejenak sebelum akhirnya berkata jika begitu permasalahannya mereka harus menggunakan keterampilan bertarung jiwa terlebih dahulu. Xiaoyan pun tersenyum dan menggelengkan kelapanya dan lanjut berkata bahwa mereka tidak bisa melakukan hal itu. Jika sosok puncak bintang enam Dodi lainnya adalah klan monster mungkin mereka bisa melakukan hal tersebut. Namun jika ia bukan seorang dari klan monster maka ia tidak akan bisa berubah menjadi bentuk monster. Dengan begitu maka sepertinya ia juga tidak akan memiliki teknik untuk maju ke bintang tujuh Dodi. Mendengar penjelasan Xiaoyan ini Longyi pada saat ini merasa sedikit lega. Akhirnya mereka pun beristri jahat sambil menunggu pertempuran berikutnya. Setelah mereka pulih Xiaoyan pun memerintahkan Longyi untuk masuk ke pagoda dan Xiaoyan langsung mengarah ke arah lubang cacing. Setelah keluar Xiaoyan menemukan bahwa semuanya seperti yang Xiaoyan harapkan. Tidak ada seorang pun yang terlihat di sekitaran pintu lubang cacing. Xiaoyan pada saat ini tidak merasa khawatir karena Xiaoyan memiliki pelakat perak di tubuhnya. Dengan begitu maka Xiaoyan akan benar-benar terhindar dari deteksi kekuatan spiritual. Akhirnya Xiaoyan pun segera melesatkan kekuatan spiritualnya dan menyebarkannya dengan hati-hati. Xiaoyan dengan cepat menentukan lokasi keempat orang yang diperintahkan oleh Bill Palace. Dua orang Dodi tahap menengah bintang ke-6 berada di sebuah persimpangan. Sementara itu salah seorang Dodi pertengahan bintang ke-6 bersama dengan seorang puncak Dodi bintang ke-6 pada saat ini menjaga pintu masuk lubang cacing yang mengarah ke platform tinggi. Menyadari hal ini Xiaoyan pun menstabilkan fikirannya dan segera menyusun rencana. Bersama dengan itu senyum pun muncul di sudut mulut Xiaoyan dan Xiaoyan dengan cepat berjalan menuju ke arah Klan Yau. Setelah mendekati gerbang Xiaoyan pun segera melepas topeng kulit miliknya. Xiaoyan berpura-pura terlihat cemas dan seorang penjaga segera menyapa Xiaoyan. Ia bertanya mengapa Xiaoyan pada saat ini kembali lagi. Ada sedikit keterkejutan di wajahnya dan ia bertanya-tanya kapankah Xiaoyan telah keluar. Mengapa si penjaga tidak memperhatikan ketika Xiaoyan keluar? Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum malu sebelum akhirnya lanjut berkata. Xiaoyan meminta maaf dan berkata bahwa ia baru ingat ada sesuatu yang Xiaoyan tinggalkan. Akhirnya si penjaga pun memerintahkan Xiaoyan untuk masuk dan setelah beberapa pasang surut. Xiaoyan kembali datang ke hutan dan setelah pendeteksian kekuatan spiritualnya dapat dipastikan bahwa tidak ada orang di sekitar. Setelah itu Xiaoyan mengeluarkan pagoda dan Longyi pun segera keluar. Longyi melihat sekeliling lingkungan yang aneh dan bertanya di manakah tempat ini? Xiaoyan pun menjelaskan bahwa ini adalah klan Yao. Longyi pun mengerutkan kening dan bertanya mengapa ayah datang ke klan Yao lagi. Apakah ayah khawatir tidak akan bisa mengalahkan puncak bintang ke enam sebelumnya? Apakah ayah kembali ke klan Yao untuk meminta bantuan? Menanggapi hal tersebut Xiaoyan berkata bahwa terlalu sulit jika mereka berhadapan dengan semua orang yang waspada. Sekarang empat orang dari Pil Palace menjaga Xiaoyan di dua tempat yang berbeda. Oleh karena itu mereka pertama-tama harus membunuh dua orang dulu di tahap petengahan bintang ke enam. Barulah setelah itu mereka akan membunuh puncak bintang ke enam dan sisanya. Mendengar hal tersebut Longyi pun mengangguk dan berkata bahwa ia pada saat ini mengerti. Apakah maksud ayahnya pada saat ini mereka akan melakukan strategi seperti sebelumnya? Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa mereka akan menekan fluktuasi doki ke tahap akhir bintang ke lima. Dengan begitu mereka tidak akan membangkitkan kewaspadaan orang-orang itu. Akhirnya Xiaoyan dan Longyi pada saat ini menekan dokinya ke tahap akhir bintang ke lima dan berjalan keluar. Begitu Xiaoyan berjalan keluar dari gerbang Klanyao, empat kekuatan spiritual segera mendarat di Xiaoyan dan Longyi berturut-turut. Tetapi kekuatan spiritual ini dengan cepat segera menjauh dari mereka berdua. Xiaoyan pun bergumam bahwa semuanya seperti yang Xiaoyan duga. Fluktuasi doki mereka benar-benar tidak akan menarik perhatian orang-orang itu. Longyi pun mengangguk dan akhirnya Xiaoyan dan Longyi segera menuju ke arah persimpangan dengan berjalan santai. Tidak butuh lama Xiaoyan dan Longyi pada saat ini segera mendekati persimpangan. Xiaoyan dan Longyi pada saat ini berbincang-bincang mengenai bahan obat. Mendengar percakapan antara Xiaoyan dan Longyi dan melihat dua wajah yang sama sekali tidak dikenalinya. Dua orang tahap menengah dodi bintang enam dari Pilpeles benar-benar melonggarkan kewaspadaan mereka. Sebuah pandangan penghinaan pun segera muncul di mata mereka ketika menatap ke arah Xiaoyan dan Longyi. Salah seorang di antara mereka segera berkata dengan murid yang tidak efektif seperti itu. Tidak mengherankan jika Klang Yau telah jatuh ke titik ini. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa di bawah tekanan dari aula alkemis melik mereka. Klang Yau benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka berdua pun berbincang-bincang sebelum akhirnya salah seorang di antara mereka segera bertanya menurutnya kapan Kak Xiaoyan akan keluar. Mereka sudah berjaga di sini selama hampir tiga bulan. Namun pemuda itu benar-benar belum keluar dari Klang Yau. Mereka pun segera berbincang-bincang mengenai semua anggota yang pada saat ini dikirim. Pada saat yang bersamaan banyak informasi juga terdengar oleh kemampuan pendengaran Xiaoyan yang sangat kuat. Xiaoyan mendengar kata demi kata dari mereka berdua. Xiaoyan pun berhenti sekitar 20 meter dari mereka berdua. Hati Xiaoyan seketika tergerak saat mendengar seorang wanita tetua agung dari Pilpeles. Namun Xiaoyan pada saat ini dengan cepat menekan hal tersebut dan berpura-pura bertanya kepada Longyi. Xiaoyan bertanya ke manakah arah jika mereka ingin pergi ke Dizou. Longyi cemberut dan berkata bahwa ia belum pernah pergi ke tempat seperti itu. Keduanya pun seolah-olah bingung hingga akhirnya Longyi menunjuk ke arah dua orang dari Pilpeles. Longyi berkata bagaimana jika mereka pergi bertanya kepada dua orang kakak laki-laki itu. Xiaoyan pun berpura-pura tidak berdaya dan mengangguk. Akhirnya Xiaoyan memimpin Longyi ke arah dua orang dodi tahap menengah bintang 6. Setelah sampai Xiaoyan pun segera menanggukkan kedua tangannya dan terlihat senyum tulus di wajah Xiaoyan. Xiaoyan akhirnya segera berkata bahwa ia ingin bertanya bagaimana cara menuju ke kota Dizou. Pria itu pun segera menunjukkan arahnya kepada Xiaoyan dan Longyi. Xiaoyan dan Longyi pun berpura-pura terkejut dan menatap ke arah pemuda yang baru saja memberi tahu mereka. Xiaoyan pun memuji pemuda tersebut dan berkata bahwa ia benar-benar tahu tempat tersebut. Ekspresi bangga pun segera muncul di wajah pemuda ini dan senyum segera muncul di sudut mulutnya. Sementara itu Longyi pada saat ini berpura-pura sedikit tertarik. Longyi menghampiri keduanya dan berkata sepertinya kedua kakak laki-laki ini adalah seorang bintang Namdodi. Longyi pada saat ini memuji dengan takjub dan segera mengambil kesempatan untuk mendekati mereka. Salah seorang pemuda pun melambaikan tangannya dan pada saat ini berpura-pura rendah hati. Ia pun segera tertawa dan berkata bahwa ini baru pertengahan bintang Kenamdodi. Bersamaan dengan perkataan itu yang terjatuh, rambut panjang emas Longyi yang tersampir di belakangnya tiba-tiba berdiri tegak. Sejumlah besar guntur dan kilat segera keluar dari tubuh Longyi dan menutupi pemuda dan pria parubaya di hadapannya. Pada saat ini tombak petir Longyi pun sudah menembus pemuda yang baru saja berbicara. Di sisi lain doki Xiaoyan pada saat ini juga benar-benar meledak. Pedang kuno api surga Wi Xiaoyan pada saat ini telah menghantam kelapa pria parubaya. Kepanikan pun segera melintas di mata kedua orang ini. Keduanya pun secara naluriam menghindari serangan antara Xiaoyan dan Longyi. Beruntung pria parubaya pada saat ini bisa menghindar dan ia segera melesat ke arah lubang cacing. Sementara itu rekannya yang merupakan seorang pemuda pada saat ini benar-benar tidak selamat di bawah serangan dari Longyi. Melihat pria parubaya ini kabur Xiaoyan pun segera melesatkan sayap tulangnya. Bersamaan dengan itu Xiaoyan segera mengeluarkan pagoda dan Longyi menyadari maksud dari Xiaoyan. Longyi pun segera berubah menjadi cahaya emas dan segera masuk ke dalam pagoda. Cahaya keemasan pun melonjak dan pagoda seketika menghilang bersamaan dengan Xiaoyan yang melebur ke dalam angin. Sosok Xiaoyan seketika menghilang dan saat berikutnya Xiaoyan muncul, ia sudah berada di hadapan pria parubaya. Pria parubaya itu pun terkejut dan bertanya bagaimana mungkin orang ini bisa begitu cepat. Wajah pria parubaya ini benar-benar pucat pasi. Kematian tragis pemuda di sampingnya sebelumnya benar-benar telah menghancurkan perasaannya. Pada saat ini ia benar-benar ketakutan hingga akhirnya ia segera meraung dan letupan darah kegerak keluar dari mulutnya. Bersamaan dengan itu kecepatan pria parubaya ini pun tiba-tiba meningkat pesat. Ini adalah metode rahasia kecepatan dengan menggunakan tolakan darah. Pria berbaju merah ini pun seketika melesat mundur dengan cepat dan bersamaan dengan itu sekelompok api segera melesat ke arah Xiaoyan. Melihat hal ini Xiaoyan sedikit terkejut dan mendengus dingin. Namun Xiaoyan terus mengejar ke depan tanpa menghindari serangan api ini. Sepasang armor api tiba-tiba muncul di tubuh Xiaoyan dan ini adalah efek yang melekat pada segel roh peringkat ke sepuluh milik Xiaoyan. Api yang dilesatkan oleh pria parubaya ini pun benar-benar tidak berpengaruh di bawah lesatan Xiaoyan. Sosok Xiaoyan pun pada akhirnya dengan cepat segera menghantam si pria parubaya. Ia pun seketika terhuyung-huyung dan bersamaan dengan itu pedang kuno api surgawi Xiaoyan seketika segera dilesatkan. Teknik seribu kaki tanpa bayangan segera dihantamkan ke arah kelapa si pria. Pria parubaya itu pun ketakutan dan mata segitiga yang tertutup di dahinya pada saat ini tiba-tiba terbuka. Cahaya aneh segera keluar dan perisai perak tiba-tiba muncul di atas kelapanya. Saat cahaya mata segitiga ini menjadi semakin terang, petir besar pun tiba-tiba jatuh dari langit. Merasa bahwa pria parubaya berjubah emas pada saat ini sedang bergegas menuju ke arahnya. Pria parubaya ini pun segera mengeluarkan semua dokinya dan menumpukan harapannya dalam perlawanan ini. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan juga pada saat ini merasakan kehadiran pria berjubah emas yang merupakan pemimpin mereka. Xiaoyan mau tidak mau pada saat ini segera mengeluarkan semua kekuatannya. Pembulu darah di dahi Xiaoyan seketika meledak dan pedang kuno api surgawi segera membelah perisai yang keras. Benturan benar-benar tidak bisa dihindari dan perisai perak ini benar-benar pecah menjadi berkeping-keping. Raungan menyedihkan segera terdengar dan otak pria parubaya ini pun tersebar kemana-mana. Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini juga terkena serangan guntur yang terjatuh dari langit. Xiaoyan pun menghela nafas di tengah-tengah kelelahan dan bergumam. Akhirnya pria parubaya ini benar-benar mati. Sekelompok api surgawi membakar tubuh pria parubaya itu seketika menjadi abu. Xiaoyan segera mengambil cincin penyimpanan milik si pria parubaya. Xiaoyan pun segera melirik sosok emas buram yang bergegas di kejauhan. Xiaoyan pun segera menggunakan keterampilan kecepatannya dan bergegas menuju ke arah rubang cacing yang mengarah ke pulau terpencil. Bayangan Xiaoyan pun berangsur-angsur memudar dan sosok emas bersama dengan sosok cantik putih segera muncul. Keduanya seketika melihat abu mayat yang berterbangan di udara. Wajah huoli pun pada saat ini berubah menjadi pucat melihat adegan ini. Wajah pria parubaya berjubah emas itu juga pada saat ini benar-benar pucat. Matanya tampak meledak dalam api kemarahan dan ia hanya bisa mengatukan giginya. Ia segera menyimpulkan bahwa orang ini tidak sama dengan yang berada di pulau terpencil. Ia menghirup udara dingin dan pada saat ini berusaha menenangkan hatinya. Pria berjubah emas ini pun bergumam bahwa doki orang ini berfluktuasi pada tahap awal bintang ke-6. Namun untuk dapat membunuh anggota mereka kekuatan dokinya sebenarnya setidaknya mencapai pada tahap akhir bintang ke-6. Seharusnya kekuatan dari pria ini tidak mencapai puncak bintang ke-6 Dodi. Jika tidak maka ia tidak akan lari dengan tergesa-gesa karena takut saat melihatnya datang. Namun mengapa mereka pada saat sebelumnya benar-benar berlari ke pulau terpencil? Mungkinkah ada sesuatu yang bisa mereka andalkan di pulau terpencil? Ataukah mereka sengaja memikat dirinya untuk pergi ke sana? Ia pun mengelah nafas dan bergumam bahwa ia pada saat ini memiliki seorang anggota dan mereka memiliki total ada 2 orang yang berada di tahap puncak bintang ke-6 Dodi. Oleh karena itu mereka pada saat ini benar-benar tidak akan takut berhadapan dengan sosok misterius ini. Namun mengapa pada saat ini mereka menyerang dan membunuh kelompok dari Pilpeles? Apakah mereka melakukan hal ini untuk Xiaoyan atau melawan Pilpeles dan Tetua Agung? Memiliki pemikiran yang penuh di dalam otaknya ia pun segera menghilangkan semua ini. Ia berpikir bahwa semuanya akan terungkap ketika orang ini tertangkap. Akhirnya ia mendegus dingin dan mengajak orang yang tersisa untuk masuk ke lubang cacing. Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini sedang berada di gurun pasir dan berlari. Tiba-tiba Xiaoyan merasakan angin dingin dari hujan musim gugur yang berteriup langsung ke wajahnya. Xiaoyan bertanya-tanya bagaimana mungkin ini terjadi? Xiaoyan memiliki topeng kulit manusia di wajah Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menyentuh wajahnya dan menyadari ada beberapa retakan yang muncul di topeng kulit manusia ini. Xiaoyan pun seketika menyadari alasan mengapa topeng ini retak. Xiaoyan menyadari bagaimanapun ini adalah sesuatu benda yang berasal dari benua doki. Bagaimana mungkin ia bisa bertahan di benua dodi? Terlebih lagi Xiaoyan telah berhadapan dengan bintang ke enam dodi. Akhirnya Xiaoyan pun memutuskan untuk melepaskan topeng kulit manusia yang rusak ini. Xiaoyan pada akhirnya segera bergegas untuk mencari tempat persembunyian. Sementara itu di sisi lain pria parubaya pada saat ini berhenti di pintu masuk lubang cacing. Ia pun memerintahkan Luwoli untuk tinggal di sini dan menunggu Xiaoyan keluar dari klan Yao. Begitu Xiaoyan keluar dan selama ia sendirian maka Luwoli bisa pergi untuk membunuhnya segera. Sementara itu ia akan masuk ke dalam lubang cacing ke sebuah pulau terpencil dan melihat keadaan di sana. Luwoli pun mengangguk dan pria parubaya berjubah emas ini segera melesat ke arah lubang cacing. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini sudah bersiap di dekat lubang cacing. Xiaoyan kembali melakukan strategi seperti sebelumnya dan bersembunyi. Xiaoyan pun menyesuaikan nafasnya dan secara bertahap Xiaoyan telah kembali ke kondisi puncaknya. Namun Xiaoyan pada saat ini tidak berniat memulai pertempuran dengan pria parubaya berjubah emas di dekat pintu masuk lubang cacing. Topeng kutil manusia telah dihancurkan dan pria parubaya berjubah emas ini akan mengenalinya sebagai Xiaoyan dalam sekejap. Dengan begitu maka level asli Xiaoyan akan terungkap dan jika pria parubaya emas di puncak pintam ke-6 ini memilih untuk mundur. Xiaoyan benar-benar khawatir bahwa mereka akan membocorkan kekuatan asli Xiaoyan. Dengan kata lain Xiaoyan dan Longyi pada saat ini benar-benar harus bisa membunuh pria parubaya ini di pulau terpencil. Bersama dengan pemikiran Xiaoyan ini tirai tipis di pintu masuk lubang cacing pun seketika berputar. Sosok pria parubaya yang agak ilusi segera muncul di pulau terpencil. Melihat pria parubaya ini masuk sendirian Xiaoyan pun pada saat ini segera bergumam. Xiaoyan berkata benar saja wanita bernama Huoli ini tetap berada di luar. Dengan begitu maka akan menjadi sangat sulit bagi pria berjubah emas ini untuk melarikan diri. Sementara itu pria parubaya yang baru saja keluar lubang cacing pada saat ini mengerutkan kening. Ia menyadari bahwa tempat ini benar-benar begitu sunyi. Kedua matanya yang seperti pedang menunjukkan kebingungan yang dalam ketika ia bertanya siapakah orang-orang ini. Mengapa si pria tidak bisa mendeteksi kekuatan mereka dengan kekuatan spiritualnya? Sementara itu ia juga pada saat ini tidak bisa mendeteksi keberadaan dari anak buahnya. Ia benar-benar bertanya-tanya apakah yang pada saat ini sedang terjadi. Ia pun kembali menutup matanya dan berusaha menyekiliki-kediki lebih cermat. Setelah sekian lama pria parubaya ini pun segera membuka matanya. Ia segera naik ke udara dan berlari ke arah selatan pulau terpencil meninggalkan bayangan samar di udara. Tak lama setelah itu ia melihat debu hitam dan abu-abu di tanah yang coklat. Alis pria parubaya itu pun seketika bergetar hebat. Ia tahu bahwa saudara laki-laki keduanya pada saat ini telah terbunuh. Ia tahu lebih baik dari siapapun tentang kekuatan dari saudara laki-laki keduanya. Ia pun bertanya-tanya bagaimana orang ini bisa membunuh saudaranya. Pria berjubah emas ini pun tidak bisa menahan perasaan sedikit takut di dalam hatinya. Ia pun melihat sekeliling dan ia menemukan jejak perkelahian di sekitar yang tidak terlalu jelas. Tampaknya durasi dari pertempuran ini benar-benar berlangsung tidak lama. Bersamaan dengan itu ia menyadari sepertinya saudaranya dibunuh dengan ketampilan bertarung spiritual. Ia pada saat ini benar-benar merasa marah hingga akhirnya ia menatap ke arah langit dan berteriak marah. Ia adalah teman-benar merasa marah. Ia adalah teman-benar yang ketika itu sepertinya, Terima kasih.